Oke, jadi kali ini saya mau bongkar ini baterai Zino ya Karena ini mulai bengkak, jadi saya sudah tidak bisa pakai lagi Tetapi saya mau kasih kempes saja ya Karena sudah tidak bisa masuk lagi di bodi drone ya Jadi saya harus kempesin baterainya Supaya tidak terlalu kembung dan bisa masuk lagi di bodi drone Ya, hitung-hitung hanya untuk pemanasan saja Tidak bisa dipakai terbang jauh Oke, tapi sebelum saya lanjut Saya mau sampaikan buat teman-teman Kalau kalian mau kasih kempes ini baterai Jangan hanya kalian tusuk saja dari luar sini ya Karena nanti, ini kan karena baterainya 3S Jadi hanya baterai di bagian ujung saja Samping sebelah kiri dan kanan ini Yang bisa kalian kempesin Sedangkan baterai yang di bagian tengahnya Itu tidak akan bisa bro Kemudian Alasan saya lagi Untuk baterai lipo ini saya ambil salah satu contoh ya Ini baterai drone saya juga Ini sudah mulai bongkak Nah, jadi selain lapisan luar ini ya Yang warna hitam ini Ada lapisan bagian dalam juga bro Nah, lapisan ini yang berfungsi untuk menahan Bahan kimia dari baterai ini ya Supaya tidak keluar Nah, lapisan ini Kalau kalian tidak tutup rapat Misalkan kalau kalian tusuk dari bagian luar sini Lapisan luar ini Kalian tutup di bagian sini Tetapi Untuk lapisan dalamnya itu Itu tetap terbuka bro Jadi Pasti akan merembes ya Karena bagian dalamnya ini Tidak menutup dengan rapat Gitu ya Jadi Harus baterai ini Saya buka dulu Kemudian baru saya kempesin satu-satu bro Tapi sebelum itu Baterai Ini harus saya buka dulu ya Oke Apa loh, lihat-lihat Nah, ini bukannya ini yang repot nih Bingung ini Gue buka baterai begini Gak ada bautnya lagi Pusing dah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Obeng yang lebar tadi mana Ada ini Mana Ini yang bapak maskut Iya Maksud Maksud Maskut lagi Masker Maksud Itu tisu bukan untuk kalian main-main Ini mau lapi ini Gue-gue Gue-gue-gue Yang pertama Maksud selamat menikmati repot juga ini bukanya ini sudah sih makan gurinda stand by gurinda main ayun sibukkan selamat menikmati ini batasnya disini saja guys jadi gue harus ya 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 nah ini bro ini bagian dalamnya ya ini dalamnya sama ya dengan gini cuman ini baterainya besar ini 5000 mAh kalau ini hanya 3000 mAh saja bro jadi kecil Aspa pada rekam saya Oke jadi saya ini kayaknya dua selnya ya bagian samping-samping yang kembung jadi saya tinggal bocorin dari sini sama sini kemudian Oke jadi ini dua baterai kembung ya ini kiri-kanan dan saya mau kempesin ya baterai ini tetapi buat kalian harus hati-hati ya karena baterai lipo itu gampang terbakar ya atau meledak tapi biasanya terbakar jadi buat kalian hati-hati dengan kabel-kabelnya jangan sampai koslet Bro Oke saya lanjut lagi jadi ini saya pakai jarum yang paling kecil ya jarumnya kemudian saat kita lubangi ini jangan lupa untuk kita kita harus menutup ya saya pakai lem Alteco nanti ditambah lagi dengan eh plakban dua lapis ya supaya bahan kimia dari baterai ini tidak ke keluar ya di saat pengecasan dan baterainya bisa kita pakai ya walaupun tidak seperti baru tetapi minimal bisa lah untuk pemanasan tapi yang penting buat kalian kalau baterai sudah kalian kempesin atau dibocorin sebaiknya kalian jangan menerbangkan atau jangan kalian pakai untuk terbang jauh Oke daripada banyak banyak bacot saya langsung aja ya kempesin ini saya pakai jarum yang paling kecil ya ini awas meledak nih ini saya ambil di bagian yang agak tengah ya ini ya saya ambil bagian tengah supaya saat saya nutup pakai tutup pakai lem ini sama plakbannya itu jalan daerah untuk ininya lebih luas ya jangan kalian tusuk di bagian ujung-ujung sini gitu ya sebaiknya di bagian sini Bunda ini tajam nih oke bro jadi ini sudah kempes selamat menikmati مثl khas biar luar разб buka buka bagus Kalian ikuti saja ya Seperti apa yang saya buat Jangan lupa Kalian tutupin Ini saya halangi dulu ya Supaya mencegah Lem alteco nya masuk ke dalam Baterai nya Oke Saya tetesin lemnya bro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Harus ditunggu lama ya Kemudian saya akan coba Cas pakai ini ya IMAX B6 AC Oke Kita tunggu sampai kering A few moments later Oke Oke jadi ini Cas bawaan hubson ya Tapi saya tidak pakai Saya tidak pakai untuk cas Tapi saya hanya pakai Kabel ininya ya Nanti saya sambungkan ke Ini Tapi sebelum saya cas Kita lihat dulu ya Dan kita akan lihat nanti Apakah cell-cell nya ini Masih berfungsi dengan baik Apakah fault nya masih bagus ya Nanti kita lihat Nanti kita lihat sama-sama guys Awas ada awas Bapak sudah rekam Bapak tidak main Bapak tidak main Ini 3S ya 3S Kemudian Ini Yang merah Di merah Hitamnya Atau yang negatifnya Hitam ya Oke Nah sekarang kita lihat sama-sama Apakah akan meledak Ya kalian geser dari situ Oke Saya kasih zoom aja ya Apakah akan meletak 轢 maang Notовали hasil ер Apakah relaj M Convencion publica Secara Terima Sat Tidak Parоме Oke Oke bro Jadi ini 4,20 volt Untuk sel satunya ya Kemudian satunya lagi 4,20 volt Dan sebelahnya lagi 4,9 volt Oke Oke jadi ini Bisa ya Nanti saya coba cas sampai Meledak ya Tidak bro Jadi nanti saya coba cas sampai penuh aja Pake cas-cas yang gini Sambil kita tunggu Kalau saya skip aja ya Biar cepat selesai Oke bro jadi ini sudah full ya Baterainya Saya langsung cabut aja ya bro Oke Oke guys Oke Dapet Oke Sekarang kita pasang ke bodinya bro Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya ! selamat menikmati ini sebelum saya lem saya coba pasang dulu ya di drone nya